Kemiskinan menjadi fokus pasangan calon nomor urut 4 pilkada Jawa Barat, Demis Demol. Untuk menjaring aspirasi warga nelayan Pantura Jawa Barat, Syawagup Deddy Mulyari mengunjungi kampung nelayan di Desa Samudera Jaya, Bekasi. Tersedianya rumah dan sanitasi yang baik masih menjadi mimpi bagi warga kampung nelayan Desa Samudera Jaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sisi sanitasi di rumah mereka masih beralaskan tanah. Kondisi akan semakin parah jika air pasang naik, rumah mereka akan rendam air laut. Bagian besar warga Desa Samudera Jaya termasuk golongan ekonomi rendah. Untuk menambah penghasilan keluarga, para ibu rumah tangga di kampung ini mengais upah Deddy Bleke atau mengupas kerang dengan penghasilan 10 ribu rupiah per hari. Kehidupan warga miskin di kampung nelayan yang berbatasan dengan laut Jawa ini menjadi perhatian calon wasil Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Jika terpilih memimpin Jawa Barat, Deddy berjanji akan menata kampung nelayan ini lebih baik dan melakukan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakatnya. Kan solusi yang pertama adalah mereka kan kalau air pasang atau air op itu kan rumahnya terendam. Itu harus ditinggikan. Yang kedua perlu asuransi untuk melayan. Ketika musim penceklik mereka kan kehilangan seluruh sumber rezekinya. Sehingga nanti asuransi tinggal membayarkannya. Kemudian yang berikutnya adalah teknologi kelautan yang harus ditingkatkan. Perangkat-perangkat nelayan harus ditingkatkan dan sifatnya bantuan. Jangan kredit. Karena kalau kredit mereka tidak mampu bayar. Selain kampung nelayan, Deddy Mulyadi juga mengunjungi pasar kaget di Kabupaten Bekasi. Kondisi pasar belum terpatah baik. Lapak yang digelar pedagang di pinggir jalan menjadi biang kemacetan. Saya menawarkan program revitalisasi pasar. Sehingga pasar-pasar dibangun oleh pemerintah daerah. Disatukan antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Dengan sistem kerja bersama. Nah, sehingga nanti para pedagang tidak usah lagi kredit kiosk. Tetapi dia menempati kiosk yang gratis tinggal bayar retribusi dalam setiap bulan. Jelang Pilkada Jawa Barat Juni mendatang, Deddy Mulyadi gencar berkeliling kota dan kabupaten untuk berkampanye mencari dukungan. Mantan Bupati Purwakarta ini yakin, isi dan misinya bersama Dennyi Kuar akan membawa provinsi Jawa Barat ke arah yang lebih baik. Tim Liputan AINIS laporkan.